Kita lihat tuh Mbak I lagi di makeover Ya kan kita pengen lihat hasilnya di bang Kakin cakep apa begitu-begitu aja mukanya Eh penonton Tenang dulu bentar ya Kira-kira si Siki Purnomo Berhasil gak makeover yang namanya Mbak I Ini tantangan yang menyeramkan sebenarnya horror bagi dia ya Kalau gak berhasil dia bisa kena lagi nih Soalnya yang udah-udah make upin Mbak I pulangnya cantengan Tapi gini buat pemirsa yang mungkin nanti Tadi untuk kerimain lagi ya kan Pengen lihat tadi bayi itu kayak gimana bukanya Seperti apa kita punya tayangannya pemirsa Ini dia Baik Jangan dia tau ntar dia marah Ini kita pelan-pelan ngomongnya Gue punya temen Galak banget Bukanya tuh kayak formalin Serem banget gue Sini Ada apa Mbak I, mohon maaf Yang kita tau disini bahwa Natasha Purnomo ini Dia jago sekali untuk makeover orang Natasha sih hilang Kita Natasha namanya Mbak I mau gak di makeover sama Siki Kan lu bukan Siki Pesen Siki pesen ke Natasha Kata Mbak I mau dicantikin Mau gak Capcus Eh ya Allah Mau deh Mau deh Cucu Nah Kalau Barusan itu kalau Kita lihat Mbak I itu tema-temanya adalah cewek-cewek kos-kosan Kenapa dia tadi kos-kosan dulu Nggak deh cewek-cewek-cewek gitu baju merah Biasa gitu kan Cewek-cewek kos-kosan Saya penasaran kali ini jadi apa ya Eh Lu sekarang berani ngeledek Kalau orangnya udah muncul berani gak lu Ngomong kayak begitu loh Iya Kecil Bener Takut sama dia Kecil tinggal Ba, 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 ba Takut sama dia Ya udah gitu aja dah Kalau gitu kita sambut Hasil makeover Dari Siki Purnomo Ini dia Tri Utami Jangan lupa Jadi senyum dia. Jadi beras senyum lho. Burung jalak, burung gelatik. Cakup. Tadinya galak, sekarang cantik. Buka bengkel di rumah Bu Dede. Cakup. Jengkel deh. Karena ini bukan diri dia sebenarnya. Mbak I, gimana perasaannya? Cakep banget nih begini, cantik. Iya, ini bawaan baju nih. Ember. Cantik Mbak I, cantik. Enggak, buat gue biasa aja. Gue juga bisa make a bin kayak begitu doang. Biasa aja, mirip siapa? Serintil. Mudah di cakup-cakepin masih. Pek, apa bang? Kata-kata lu nyakitin banget. Iya, kenapa? Tapi kok pas banget ya? Coba lihat ya. Emang Siki bisa make up-in kayak begitu? Bisa, ini buktinya udah berubah. Saya gak percaya tukang jahit itu bisa make up-in. Lah ini udah berubah, Pek. Masa? Dari yang tadi kita lihat. Apanya yang berubah? Coba lihat dong. Lihat dong, auranya jadi lebih positif, tersenyum terus. Jupe, gue juga gak kenalin. Tadi gue pikir ini Melody JKT48. Kak Siki. Pinter banget sih kalau misalnya bikin make up-make up begitu. Bagus. Dia mah dari dulu emang dia tuh jagonya. Teman-teman tuh Siki. Make up-in. Dena gimana, Dena? Aku tuh senang, karena gini loh. Kak Siki ini, aku kenal dari mulai dia make up dulu. Dan dari dia tuh make up dulu, Kak Siki ini adalah pegangannya. Celebrity-selebrity papan atasnya Indonesia. Itu dulu di make up-innya sama Kak Siki. Aku tau banget tuh. Jadi sampai akhirnya beliau sekarang itu jadi designer. Itu membuktikan bahwa beliau tuh sebenarnya multi-talenta banget. Dan malam hari ini, Mbak Ii cantik. Thank you. Tapi Mbak Ii sendiri nyaman gak? Jujur, jujur, jujur. Siki itu dari dulu, sebelum dia jadi designer, dia yang memang make up-in aku. Jadi Siki sudah tau betul karakterku seperti apa. Sejauh-jauh, Juppe diem. Diem. Balik lagi, P. Jadi, ini udah ramah banget liat muka Juppe. Keren lagi gue. Jadi memang seorang make up artis memang mesti ngerti banget karakter siapa yang di make up-in. Terus kemudian seberapa jauh dia bisa di make up-in. Tidak berlebihan. Dan betul-betul bisa menonjolkan karakter orang tersebut. Betul. Itu kelebihan Siki. Kebukangan buat Mas Siki dan Mbak Triutami. Baik Siki. Tadinya tuh Mbak Iy gak mau di make up sama Siki. Tapi yang ngerayu Natasha. Hebat, Natasha. Bilang makasih ya sama Natasha. Coba panggilnya Natasha sebentar. Ayo, Siki. Natasha yang menanggungi kita. Natasha, silahkan masuk, Natasha. Ini dia, Natasha. Kalau Natasha buka kacamatanya dong. Eh, Natasha. Makasih ya gara-gara kamu. Mbak Iy mau di make up sama Siki. Iya. Tadi saya sudah bilang sama Mas Siki. Aduh, Mas Siki sebetulnya saya tadi deg-degan mau ketemu Mbak Iy. Tapi kan Mas Siki katanya, Udah, katanya Natasha kan pintar ngomong. Dia bilang kata salam deh buat host-hostnya. Oh gitu. Makasih loh, Natasha. Natasha, Natasha. Nani. Tadi kan Natasha yang ngebawa ke belakang. Sekarang Natasha anterin lagi dong Mbak Iy-nya ke depan. Anterin lagi. Ayo Mbak Iy. Idi. Kenapa? Terima kasih, terima kasih. Saatnya formalin lagi. Ah, tegang lagi deh, se. Formalin face. Orang dark face ini formalin face. Gak apa-apa. Yang penting menampilannya udah lumayan. Iya, bener. Membuat kita semuanya jadi berbahagia. Natasha. Terima kasih Natasha. Bye. Natasha. Bye.